Intro Sahabat, jumpa lagi dalam program Info dan Opini Saya Pendeta Santiani Manurung hendak menyampaikan kepada Anda Tulisan yang ditulis oleh Pendeta Dr. Albertus Pati Pendeta GKI Molana Yusuf Bandung yang berjudul Ajarkan Anak-anak Moderasi Beragama yang diambil dari selisip.com Dua tahun lalu, Sekolah Minggu GKI Molana Yusuf berkunjung ke salah satu pondok pesantren di kota Bandung Acara kunjungan itu diikuti oleh 200 anak sekolah Minggu Mereka duduk di kelas 4 sampai 6 sekolah dasar Kiai Muda, pemilik pondok pesantren beserta dengan 200an pelajar pesantrennya Menerima kunjungan itu dengan sangat ramah Anak-anak itu duduk di ruangan yang cukup besar beralaskan tikar Mereka duduk terpisah Awalnya anak-anak itu agak riku dan sangat kaku Maklum mereka belum pernah jumpa dan saling berinteraksi Tetapi Pendeta dan Kiai memulainya dengan mendemonstrasikan keakrapan mereka Keduanya mengajak anak-anak itu ngobrol sambil sesekali melontarkan jog lucu Anak-anak mulai tertawa, suasana menjadi cair, mereka mulai lebih akrab Beberapa anak sekolah Minggu berinisiatif pindah tempat duduk Mereka mengambil tempat di tengah para pelajar pesantren Begitu juga sebaliknya Mereka ngobrol, saling bercanda, tertawa bersama dan saling memberikan info nomor handphone Kunjungan itu berlangsung sekitar 3 jam Tetapi anak-anak itu semakin terbuka wawasannya Umat beragama lain telah dirangkul dan dihormati sebagai sahabat dan bahkan saudara Itulah moderasi beragama Memang kunjungan anak sekolah Minggu ke pesantren adalah program sekolah Minggu GKI Molana Yusuf Untuk menanamkan sikap moderasi beragama Sikap ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini Selama ini anak-anak Indonesia berbagai agama hidup dalam segregasi Mereka tidak difasilitasi untuk berinteraksi dengan anak-anak yang berbeda agama Anak-anak dididik di institusi pendidikan yang dimiliki institusi agamanya Homo Gen Mereka tidak punya sahabat yang beragama lain Disadari atau tidak agama-agama sedang membangun mentalitas eksklusifisme dalam diri anak-anak Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika sebagian orang mengajarkan anak-anak ini Untuk saling membenci dan menuding mereka yang berbeda sebagai kafir, sesat, jahat, dan sebagainya Dan ini akan menjadi bom waktu yang membahayakan mereka di masa depan Itulah sebabnya moderasi beragama sangatlah penting Tetapi apa makna dan fungsinya? Moderasi beragama adalah sikap tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan Neither nor Moderasi beragama adalah strategi jitu Untuk menghadapi segala jenis eksklusifisme dan fundamentalisme agama Yang menjadi cikal bakal munculnya radikalisme, ekstrimisme Moderasi beragama adalah kebajikan moral etis untuk menjadikan agama Sebagai inspirasi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan Meski menghargai warisan tradisi keagamaan Moderasi beragama senantiasa memperhitungkan konteks historis Beserta dengan tantangan dan persoalan yang sedang terjadi Moderasi beragama menolak absolutisme agama Yang menganggap agama yang diyakini sebagai yang paling benar Ini adalah bentuk idolatri, pemberhalaan keyakinannya sendiri Efeknya umat lain dituduh sesat Nah, moderasi beragama menekankan kerendahan hati dalam beragama Semua harus saling mendengarkan dan saling belajar untuk berubah Apa yang kita pahami tidak akan pernah sempurna Karena yang sempurna itu hanya Tuhan Moderasi adalah daya lenting agama dalam menyikapi perubahan dan pembaruan situasi Tujuannya jelas agar di tengah perbedaan dan pertentangan antar kelompok Semua bisa hidup saling berdampingan dan belajar saling menghormati Untuk kebaikan semua Bila prinsip kaum eksklusif radikalis adalah apa yang baik bagi kami baik bagi semua Prinsip moderasi beragama adalah apa yang baik bagi semua adalah baik bagi kami Atas dasar ini, moderasi beragama berupaya membangun kebaikan bagi semua dengan menebarkan benih-benih toleransi Sikap saling menghormati dan saling mengakui keberadaan yang lain Mereka yang berbeda agama bukan lagi musuh, tetapi sahabat dan saudara Kontribusi terbesar agama-agama bagi bangsa di masa sekarang ini adalah Membangun mentalitas moderasi beragama kepada setiap orang Terutama kepada anak-anak sehingga mereka mewarisi agama yang ramah bukan agama yang marah Agama yang membangun peradaban bukan agama yang melahirkan kebiadaban Agama yang menjadi berkat bukan penghasil laknat Demikian tulisan Pendeta Dr. Alberto Sepati Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami Jika berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe Dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKBGKI TV Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!